Sementara itu dukungan pada Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, maju sebagai calon wali kota Depok, terus berdatangan. Sejumlah orang yang menamakan diri, relawan Depok Kaesang Menang, Sang Menang, mendeklarasikan diri. Deklarasi relawan Depok Kaesang Menang, Sang Menang, digelar di pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Politisi PSI, Ade Armando, menyambut baik dukungan relawan untuk Kaesang. Menang, Kaesang Menang. Menang, Kaesang Menang. Oke, sekali lagi. Dan Kaesang mendukung Kaesang, saya dengan senang hati hadir di sini. Kalau saya sih memang saya merasa ini adalah era Indonesia harus berubah. Harus hadir pemimpin-pemimpin juga. Saya berharap orang-orang seperti Kaesang atau juga Kibran kan sudah terbukti nih kakaknya di Solo. Dia bisa menunjukkan seorang pemimpin yang kualitas, kualitas. Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep yang sedang digadang-gadang PSI Maju Pilkada Kota Depok berseloroh sedang berlatih pidato seandainya nanti jadi wali kota. Seloroh itu terucap oleh Kaesang dalam sebuah acara di Tangerang, Banten yang videonya diunggah di Instagram stories milik sang istri Erina Gundono. Untuk pras kesantara hebat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berpidato di depan ini, ini saya pakai untuk saya latihan untuk nanti jadi wali kota. DPD PSI Kota Depok yang mendorong Kaesang Maju Pilkada Kota Depok yakin bisa menang dan meruntukkan dominasi kader PKS yang selama empat periode terakhir memimpin Depok. DPD PSI Kota Depok mengklaim, pilihan atas Kaesang berdasarkan angka survei yang tinggi. Survei ini justru telahir dari teman-teman media. Depok 24 jam waktu itu merilis beberapa nama, bahkan nama Kaesang pun ditaruh di bawah gitu ya. Posisinya tidak bukan ditunjukkan dalam artian nomor satu Bapak siapa, Bapak siapa, Bapak siapa. Terakhir Mas Kaesang gitu kan. Nah dengan hasil yang kemarin kita lihat, itu 74 persen memang Mas Kaesang ingin dimajukan sebagai wali kota. PKS menilai DPD PSI Kota Depok maupun Kaesang yang didorong maju jadi wali kota kurang serius. Selain dianggap pansos, langkah yang menggadang Kaesang terkesan sekedar testing. Kalau saya menangkapnya, PSI juga tidak terlalu serius juga sih ya. Jadi Mas Kaesang juga tidak terlalu serius, PSI juga tidak terlalu serius gitu ya. Jadi ya ini kalau anak netizen Gen Z sama Gen Y mungkin bilangnya ini pansos politik aja ini. Pansos politik. Ya uji coba dulu lah, testing-testing sementara-sementara aja. Sebelum Kaesang pengarep di gadang-gadang maju Pilkada Depok, sang kakak Gibran Rakabuming Raka maupun sang kakak Ipar, Bobi Nasution sudah lebih dulu sukses memenangi Pilkada. Anak dan menantu Presiden Jokowi tersebut kini menjadi wali kota Solo dan Medan. Tim Liputan, Kompas TV